Intro Oke, nah sekarang kita sambil menginstall ya, kita bahas dulu konsepnya atau ininya, arsitekturnya ya. Jadi ini terutama kita bahasnya tentang git ya, yang lain sih ya mirip-mirip cuman yang secara spesifik git. Jadi disini kan kita punya komputer di lokal ya, nah disini kita punya di lokal, disini nanti kita akan bikin database ya. Nah databasenya ini lokal sini, ini lokal database. Nah database itu kalau bahasa version controlnya itu namanya disebutnya repository atau repo. Nah jadi kalau kita nginstall git di lokal, kita bisa bikin database di lokal, kemudian nanti kita bisa berinteraksi dengan database di lokal ini. Bisa nyimpan file, bisa nyimpan perubahan, kalau ada berubah kita simpan, bisa query nanti historinya seperti apa, bisa balik lagi ke versi yang terdahulu dan sebagainya. Tapi semuanya kerja di lokal, nah nanti suatu saat kita mau kolaborasi sama orang lain. Misalnya disini ada orang kedua, kita mau kolaborasi sama dia. Nah dia kan punya database juga di lokalnya dia kan. Nah waktu dia baru memulai, kan misalnya kita udah kerjain sedikit, kemudian kita mau coding bareng dia. Dia kan belum punya ya, biar dia gak mulai dari nol, maka kita harus meng-copy repo kita ke repo-nya dia. Ini copy-nya sebetulnya bebas aja, kita mau pakai flash disk boleh, mau pakai dikirim email boleh, terserah bebas. Tapi intinya dia punya database lagi disini. Nah nanti kalau misalnya kita sudah ada perubahan lagi, kita mau kirim ke dia, kita bisa kirim patch namanya. Patch itu selisih, selisih dari posisi A ke posisi B. Patch ini tadi bisa dikirim lewat email, bisa lewat flash disk dan sebagainya. Nah nanti patch ini dia bisa apply atau dia bisa jalankan di database dia, sehingga perubahan kita nanti bisa ada di database dia. Nah jadi aslinya git itu seperti itu. Jadi Linus Torvald itu waktu dia bikin git, dia cara kerjanya kan beda ya. Kalau Linus Torvald itu beda cara kerjanya dengan kita software development seperti biasanya. Kalau kita di kantoran kan semua orang ngantor duduk bareng, kemudian coding bareng-bareng kan disitu ya. Kalau dia nggak, yang kontribusi kan ada banyak sekali orang dan nggak semuanya dia kenal gitu. Ya kan? Nah jadi dia terima email. Jadi sistemnya Linus Torvald itu dia terima email. Ada orang yang coding di file A, file A baris kesekian, nambahin tiga baris gitu ya. Nah dia kirim tiga barisnya itu aja ke Linus Torvald. Nah ada formatnya khusus tuh. Kalau di Linux udah lama ada formatnya namanya format patch. Jadi si patch itu bentuknya kira-kira kayak gini. Kalau kita lihat. Misalnya mana ya. Perubahan terakhir ya. Nah misalnya disini ada perubahan ini. Kalau debitor sudah ada return sukses saja ya. Mana ya. View. View. Nah jadi seperti ini ya. Jadi perubahan saya itu ada di dua baris. Yang tadinya ini, yang merah ini. Kelihatan merah kan ya? Kadang kalau di proyektor suka nggak kelihatan. Nah kelihatan ya merah ya. Jadi tadinya seperti ini. Kemudian diubah menjadi seperti ini. Ini yang baru ini, yang hijau-hijau ini. Sisanya nggak berubah. Sisanya cuma ditampilkan disini supaya ada konteksnya. Jadi kita tahu, oh ini di atasnya ini, ini bawahnya ini. Nah jadi yang dikirim orang ke Linus Torvald itu ini. Si div ini ya. Ini istilahnya div atau patch. Selisih lah, selisih. Kalau gini gimana? Oh ini digabungkan dalam satu layar. Tadinya yang ini menjadi seperti ini. Coba kita lihat. GitHub patch. View. Oh patch. Oke. Adding patch or div. Ya. Nggak, kita install sendiri. Apa? On premise. Oke. Nanti, nanti saya jelaskan. Nah jadi intinya, inilah yang dikirim ke Linus Torvald. Jadi orang kalau mau dia ada kontribusi, dia kirim seperti ini. Ini kan ada bentuk email ya. From ini, dari ND, subjeknya patch, kemudian. Nah jadi bentuk filenya seperti ini nih. Plus, minus, ini ada kode-kodenya, mulainya dari baris keberapa sampai keberapa gitu ya. Ini kan keterangan posisinya nih. File yang berubah, apa, kemudian lokasi foldernya di mana. Nah jadi, dia kirim seperti ini. Kemudian si Linus itu nanti dari ribuan email itu, dia akan proses. Ada, ya dia bikin script lah. Masing-masing email itu akan di-apply si patch-nya ini. Sehingga, di repo-nya dia di lokal itu, akan terupdate sesuai dengan apa yang dikirim orang. Jadi kalau saya kirim seperti ini, maka di database-nya si penerimanya, baris ini akan dihapus, dan dua baris ini akan ditambahkan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi tidak ada memang dari awal konsep satu tempat yang disitulah semua file berada gitu. Jadi si Linus Torvald itu ya, yang versinya dia itu ya yang ada di komputer dia. Nah gimana caranya? Dia menerima kontribusi, ya dia punya versinya dia, database-nya dia, dia terima email, email-nya masuk ke sana, di-apply. Sehingga berubahlah yang di lokalnya dia. Nah dia periksa, testing, kemudian dinyatakan dia oke, maka dia umumkan ke seluruh dunia. Ini versi Linus yang terbaru. Nah nanti semua perusahaan, Red Hat, Ubuntu, Debian, itu, dia akan ambil, oh Linus Torvald meluarin. Nah dia ambil tuh yang terbaru, dia integrasikan ke tempatnya dia. kan kalau Linus itu kan cuman kernelnya aja kan, UI-nya nggak ada, kemudian file managernya nggak ada. Nah itu kan yang bikin kan, itu Red Hat, Ubuntu, dan sebagainya. Maka dia ambil kernel terbaru, kemudian dia integrasikan. Nah jadi, yang disebut orang rilis baru itu adalah, sebetulnya si Linus Torvald mengumumkan, bahwa dia sudah menyatakan versi tertentu stabil. Nanti dia upload tuh, seluruh database-nya dia di upload sama dia. Ada lokasinya di mana. Cuma, proses di internalnya dia, si database ini tidak boleh orang langsung ke sana. Dia yang upload sendiri gitu. Jadi satu arah, orang kirim email ke dia, dia integrasikan di lokalnya, kalau sudah oke dia baru upload gitu ya. Nah jadi memang dari awal, tidak ada konsep satu tempat, di mana kita submit ke sana bareng-bareng. Beda sama yang biasanya pakai subversion. Subversion kan satu tempat, kayak FTP server lah gitu kan ya. Semua orang naruh file ke sana. Kalau mau ambil yang terbaru, ambil dari sana gitu. Nah kalau git itu, dari awal memang dia bikinnya, mengikuti cara kerja dia yang seperti itu. Keterang lah misalnya ya. Bisa, bisa. Bisa sama aja. Jadi sebetulnya kalau yang workflow tadi itu, kita mau implement pakai git, atau pakai subversion juga sebetulnya bisa. Jadi tadi tidak spesifik ke git. Nah oke, jadi dia seperti ini database-nya. Nah kemudian orang-orang kan tentunya tidak semua orang bisa kerja dengan cara seperti ini. Ada juga yang orang corporate, atau dia butuh centralized access gitu ya. Kemudian biar supaya semua versi terbaru ada di sana, ngumpul di sana gitu. Nah akhirnya orang bikin software aplikasi untuk bertugas menjadi server-nya. Kalau subversion kan ada subversion server kan. Nah akhirnya orang bikin. Yang populer itu, tadinya orang bikin layanannya dulu ya. Jadi orang bikin layanan. Nah dia bikinlah layanan di sini. Layanan itu ada beberapa yang populer. Yang pertama, tadi github. Misalnya github. Nah github bikin service ya. Di sini. Di sini ada database orang-orang nih. Nih di sini ada banyak repo. Nah dia bisa nge-upload ke sini. Push. Kemudian si B, kalau dia mau ikutan di project yang sama, maka dia akan ambil dari sini. Dia ambil ke sini. Nah dia, kalau pertama kali dia clone, kalau sudah seterusnya dia akan pull. Nah gitu ya. Nah kemudian, ada saingannya github. Namanya bitbucket. Bitbucket juga sama. Di sini. Dia punya database juga di sini. Dia menyediakan project hosting. Kita bilangnya istilahnya kayak gini adalah project hosting ya. Nah nanti repo yang sama, bisa aja dipush lagi ke sini. Boleh. Jadi, kita push ke sini. Nah dia bisa aja clone-nya dari sini. Bisa juga begini. Pull atau clone. Jadi satu repo lokal ini dia bisa push ke banyak tempat. Dan bukan hal yang aneh gitu. Jadi sering, lazim banyak orang terjadi. Bikin kayak gini. Soalnya kadang-kadang, ya namanya ini, apa, service, dijalankan terparti, kadang-kadang dia down, kadang-kadang dia lagi apa gitu ya. Jadi, biasanya orang bikin backup. Sama pricing ya. GitHub ini dia pricingnya, kita free, bebas, gratis, dengan syarat repository-nya public. Semua orang bisa lihat. Kalau kita mau private, bayar. Nah kalau Bitbocket, saya udah lama gak pakai ya Bitbocket ya. Cuman, terakhir pakai itu, dia gratis, privatnya gratis unlimited. Tapi, kolaboratornya, maksimal 5. Jadi kita bisa ngerjain satu project, bareng 5 orang gitu. Begitu mau nambah orang ke 6, bayar. Dan 5-nya itu, akumulatif. Jadi kita punya, punya 10 project di sana, tetap aja, totalnya, 5 orang gitu. Bukan 5 per project, tapi 5 total. Kalau mau lebih, bayar. Nah kemudian, ini kan software-nya bagus ya, mereka ini kayak GitHub ya. Ini kan bagus, ada user management-nya, bisa banyak, bisa bikin repo lewat sini, dan sebagainya. Nah banyak perusahaan yang pengen, install on-premise. entah karena dia gak mau bayar, GitHub kan lumayan mahal ya. Atau, ya simply dia gak mau, taruh datanya di server orang gitu. Nah gimana caranya? Akhirnya ada orang yang bikin, aplikasi open source. Yang menjadi, Git server. Ini banyak juga kan, ininya. Zaman dulu itu, ada namanya, Gitbleed. Gitbleed ada. Bisa download, kemudian nanti bisa dijalanin, dia jadi server. Nanti bisa daftarin user, bisa bikin repo, bisa macem-macem gitu. Selain itu, ada namanya, Gitolid. Nah Gitolid. ada namanya, Gitorius. Nih. Nah, tapi yang populer, zaman sekarang adalah GitLab. GitLab ini, mirip-mirip sama WordPress. Ada yang pernah pakai WordPress gak? Jadi kalau WordPress, itu dia kan, ada, meng-open source kan, aplikasinya. Kalau kita mau download kan, di wordpress.org. Ya kan, kita download, kita bikin, apa, install sendiri di server kita. Tapi kalau kita males nginstall, dia juga menyediakan wordpress.com. Jadi kita langsung daftar aja di sana, bayar tiap bulan, untuk menggunakan jasanya. Kalau gak salah, wordpress.com itu gratis, tapi belakangnya, misalnya saya mau bikin, nd.wordpress.com. Kalau mau saya, nd.muhardin.com, maka harus bayar. Kalau gak salah, berapa dolar gitu ya. Kalau custom domain bayar. Nah, kalau GitLab juga sama. Dia ada gitlab.com. Ada GitLab.org. GitLab.org ini, software-nya. Dipindahin ke sini nih. Jadi kita bisa download, di sini. Mana ya? Community. Nah, installation. Nah, kita bisa download, misalnya buat Ubuntu, buat Centos, dan sebagainya. Kita download, kemudian kita install di server sendiri. Jadi kalau kita mau on-premise, mau di server kita sendiri, datanya, yaudah kita download si GitLab ini. Nanti fiturnya sama persis, sama yang .com. Kalau .com ya kita bisa bikin new project, kemudian bisa nambahin user, bikin group, dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada satu lagi GitLab. GitLab.com. Nah, kalau yang .com-nya, ini sama project hosting juga sini. Nah, kemudian kita bisa bikin yang on-premise. Nah, on-premise tadi, kita bisa install di sini, menggunakan GitLab. Bisa pakai tadi GitBit. Bisa pakai Gito Lite. Dan sebagainya. Terserah mau bikinnya pakai apa. Cuma yang paling bagus dan lengkap fiturnya ya, GitLab. Zaman sekarang. Sebelum pakai GitLab, dulu saya pakainya GitO Lite. Ya. Dia jual enterprise. Jadi, dia punya dua versi. Ada yang community edition, ada yang enterprise edition. Yang enterprise itu fiturnya lebih banyak. Jadi, kayak tadi nih, kan tadi saya bilang ada code review ya. Code reviewnya itu, kalau nggak salah di enterprise itu bisa lebih advance. Jadi, bisa permissionnya siapa bisa berjenjang. Dia harus dua orang approval, baru masuk ke master gitu. Tapi kalau yang ini ya nggak bisa. Jadi, dia bisnisnya dari jualan enterprise. kita bisa. Oke. jadi itu posisinya ya. Sekarang kita punya GitHub, Bitbucket, GitLab.com, kemudian Sourceforce juga masih ada. Sourceforce sekarang, dia menyediakan, boleh repo-nya itu, apa, Git, boleh Mercurial, boleh subversion. Kalau GitHub, kan dia cuma menyediakan Git aja. Bitbucket menyediakan, coba dia menyediakan apa Bitbucket. Selamat menak님! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dulu dia awalnya si Bitbucket ini dia mulainya Mercurial Hosting. Cuman karena Git lebih populer akhirnya dia menyediakan Mercurial dan Git. Oke ada yang ditanyakan? Nah jadi kita nanti bisa download dan install GitLab ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.